Kuliner selanjutnya Manis Gak usah bingung ya warga Pantura Empal asam ini juga khas cerebon Sama seperti saudaranya Yaitu empal gentong Nah bedanya terletak pada rasa asam Di empal asam ini Tapi sama enaknya kok Nah kalau tadi warga Pantura Itu kita udah nicipin nih Yang namanya empal gentong bunda alfa Sekarang Sebelahan ada empal gentong Nah kali ini kayaknya beda nih empal gentongnya Nah bedanya apa sih Kalau yang ini namanya empal gentong apa Ibu? Ini empal asam Bang agi Nah kalau yang sebelahnya Itu ada empal asam Bang agi Empal asam untuk bang agi Warga Pantura Nah ini kira-kira bedanya sama empal gentongnya bunda alfa Apa sih bedanya antara empal gentong Sama empal asam ini apa sih Ibu? Perbedaan utamanya ya Dari segi kuahnya ya Kalau empal gentong kan menggunakan santan Kalau empal asam itu dia kuahnya lebih jernih Karena tidak menggunakan santan Kemudian kalau untuk bumbu-bumbunya sendiri Kita tetap menggunakan rempah-rempah seperti biasa Tapi yang lebih khas adalah penggunaan ketumbar dan asam cempalu Itu pasti warga-warga Pekalongan, warga Pantura pasti tahu asam cempalu Nah nanti di sajian akhirnya kita menggunakan daun kucai Itu ciri khasnya Jadi bedanya antara empal gentong sama si empal asam ini adalah penggunaan kuahnya Ibu ya Kalau si empal gentong itu pakai kuah santan yang lebih dominan atau ada santannya Kalau yang empal asamnya ini cuma tidak ada santan Ibu? Ya, tidak menggunakan santan Jadi yang dominan cuma ketumbarnya sama asam cempalu Jadi pastinya lebih asam dong ya Ibu? Asamnya tipis Asamnya tipis tapi tetap enak Tetap enak Dan yang terakhir ada campuran dari si daun kucai Nah kenapa si Ibu ini kan makanan ciri khas dari Cerebon ya? Ibunya sendiri dari Cerebon atau gimana? Kebetulan kita memang ingin menghadirkan salah satu masakan di luar Dari area kita sendiri dan area Pekalongan dan sekitarnya Kita ingin mendatangkan menu baru Yang saya rasa pasti warga Pekalongan dan Pantura Pasti juga akan menyukainya Karena rasanya seger banget loh Iya Dan kita udah ini ya dari namanya aja empal asam gitu ya Ibu Pastinya kita udah kebayang-bayang gitu kan warga Pantura Gimana sih segernya dan juga kuahnya Ditambah lagi daun-daun tadi Ibu ya Yang ditaburin di atasnya Nah kalau empal itu kan identik banget sama yang namanya daging Kalau empal asam ini dagingnya daging apa Ibu? Sama kita juga menggunakan daging sapi Tapi yang kita pilih adalah daging-daging yang bagian untuk kehas dalam Tapi kita juga tetap menyajikan jeruan juga Ada bagi penggemar wisata kuliner yang suka dengan jeruan misalnya Kikil atau babat Kita ada juga Ada juga Jadi balik lagi tergantung sama selera gitu ya Ibu Kalau untuk satu porsi satu mangkuknya berapa Ibu? Kita satu porsi kita jual 15 ribu Itu sudah nasi dengan asam empal empuknya Kemudian kita juga ada tambahan emping dan kerukuk Nanti yang bisa jikan bersama-sama Bagi anda yang sedang ingin merasakan makanan berkuah dan menyegarkan Nah menu empal asam ini cocok banget loh warga Pantura Karena ada asam di dalam bumbunya Itu dia warga Pantura Ya pengembaraan kita mencicipi kuliner khas Cirebon yang ada di Pekalongan Tidak usah jauh-jauh untuk menikmati rasa empal ke Cirebon ya Karena anda tinggal datang saja ke kuliner Pekalongan Nah itu dia episode ruang bisnis kali ini Jangan ketinggalan untuk like, komen dan juga subscribe ya warga Pantura Bagi anda yang punya bisnis dan ingin kita kulik Bisa hubungi di nomor 0856-4075-3537 Ruang bisnis, laris manis